Hai, semangat dong, bayangin ya, weekend, terus Senin Selasa Rabu Kanonet, weekend lagi, kayaknya tiap kali weekend terus, oh my god, waktunya relax sekarang ya. Yang lagi di rumah, selamat sore, sore hitungannya sekarang ya, semoga dalam keadaan sehat-sehat saja, yang di studio sehat ya? Lagi happy, ada yang lagi sedih? Happy semua? Uang jajan lancar? Tim, gajian oke? Aku belum turun nih honornya, enggak, enggak, aku tuh memang enggak dibayar, aku tuh cinta banget sama kerjaanku, cinta banget sama penonton yang di studio, cinta banget sama semuanya. Jadi aku, enggak, aku cuma minta dibayarin cicilan rumah, mobil, makanan tiap hari, bensin untuk mobil, dan sekolah anak. Dan semangat sekali saya kedatangan seorang tamu yang di baru di Bapaknya, namanya Mochi, tapi sekarang punya B, mirip banget sama dia, kalau Mochi tuh gak terlalu mirip soalnya. Ada Sharina Delon di sini. Hai! Maman-maman Casey datang ke sini. Hai, how are you? I'm good. Kamu apa kabar? Hai, baik. Cantik sekali, seger sekali, kayaknya lagi super-super duper happy ya? Happy dong pasti. Awal tahun 2015, sekarang kesibukannya sudah berbeda dari kemarin-kemarin. Kemarin-kemarin disebutinnya, sekarang juga masih kali Ratu FTV. Sudah lebih dari berapa judul? 100. Lebih dari 100? Mainannya FTV doang soalnya, jadi banyak. Iya, tapi banyak banget Ratu FTV, sekarang Ratu Mama. Mami FTV. Oh, sekarang Mami FTV ya? Kalau misalnya ada tawaran gitu, sekeluarga gitu, jadi pasangan sumi istri, anaknya harus anak kamu aja deh. Dengan senang hati kalau itu. Gak apa-apa. Daripada kita syuting anak-anak orang, mending anak sendiri. Iya, benar. Dan setiap hari ketemu juga kan. Kok bisa sih gak pake neni, suster, gak pake bodyguard? Anakku tuh pake bodyguard lho. Aku tuh bodyguard ya. Kalau aku tuh ada punya trust issue sama orang baru kan, dan mungkin karena anak pertama aku masih posesif banget dan agak lebay gitu sama dia apapun. Kayak gimana? Ya aku, sekarang dia umurnya udah 4 bulan, semua orang gak ada yang boleh mandiin kecuali aku, dari dia lahir. Bapaknya juga mau mandiin, belum aku bolehin, aku masih gak percaya. Iya, tapi aku juga gitu sih waktu itu. Gimana babysitter kan? Aku juga gitu? Iya, sama ya. Aku waktu itu juga gitu, Rajita. Pokoknya aku tuh anakku gak boleh ada yang mandiin, suamiku juga pada saat itu gak boleh ada yang mandiin. Pandikan gitu ya. Wah, kalau dia tahu gimana tuh? Ada tahu sih sebenarnya orangnya di situ. Iya, karena ada di situ juga orangnya ya. Gimana ya? Coba kita panggil aja deh, Delon sini dong. Gimana tuh Delon? Di beli. Oh, anak-anak. Rayshaka. 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 Dan ini lihat, ya ampun, ini matching. Kok ada sih sepatu keng? Ini. Kamu kayak moci, pengen aku. Keng, eh senyum, coba kesini mau gak sama aku? Coba. Sama kakak Sarah? Oh, mau deh sama aku, lucu banget. Kakak Sarah ya? Kakak Sarah, iya dong gak apa-apa. Kakak-kakain. Coba kesini. Maaf ya. Kenapa? Oh, bapaknya gini, detail. Oh, bapaknya. Oh, iya. Terus aku kelihatan gak? Oh, di dalam-d dalam dulu. Oh, enggak, aku enggak, aku enggak, aku enggak usah. Aku, aku, aku cocok gak? Cocok kakak. Udah? Oh, oke. Oh, di. Eh, dia tuh anteng banget ya. Iya, emang easy baby banget. Easy baby banget. Aku suka liat di social medianya. He's always happy juga. Eh, gimana kamu tadi mendengar ternyata dia have trust issue. Not even only ke Nenny, tapi ke. Papanya juga. Aku sambil ngelus-ngelus loh nih. Iya, biar sabar ya. Sebenernya, syaran baik sih. Sebenernya syaran baik sih. Enggak mengkerepotin gue aja. Eh, tapi Delon seneng loh. Tapi aku harus, emang udah saatnya harus mandiin Rai sih. Sekali dia minta tolong, minta, aku harus bisa gantiin popok gitu. Akhirnya aku biarkanlah dia mengganti popok, setengah jam ya ganti popok. Terus itu lah, setengah jam ganti popok. Itu aku setengah jam udah stress. Panik dikit. Setengah jam ganti popoknya? Sama ya, ganti popoknya ya. Oh iya, setengah jam. Apa itu yang bikin kesulitan sampai setengah jam? Masih apa ya, takut-takut ya. Makin celana terus buka segala macem. Takut. Jadi pelan-pelan. Kan aku jadi lebih takut kan ya. Iya, iya. Atau takut karena gini. Ih, takut salah gantinya, nanti kembali gimana. Istri gue ngambek-ngambek segala macem gitu ya. Ini lucu banget, ini cocok deh. Ih, kalian itu aku seneng sekali ngeliat kalian berdua. Jadi pertama waktu itu kamu kesini sama Mochi ya waktu itu ya. Mochi menerima gak dia ada anggota baru di rumah? Menerima banget kok dia. Oh, Mochi is nice about it. Dijagain Bobonya. Oh, dijagain. Kalau ada yang masuk kamar dia bunyi. Oh, dia posesif. Jangan-jangan lebih posesif daripada kamu. Energinya kan nurun kan dari mominya. Energinya nurun ke anaknya baik yang Mochi maupun anak yang kedua. Iya, bener. Energinya agak ngular. Energinya berasa jadinya ya, terpancarkan. Kamu percaya gak sih cinta karena zodiac? Maksudnya kecocokan karena zodiac? Percaya gak sih kita? Enggak ya. Kita gak pernah ngecek zodiac kedua kan cocok apa enggak. Gak pernah. Gak pernah. Kamu kan cewek-cewek biasanya hobi banget ngecek-ngecek zodiac. Jamannya aku SD ya. Oh, sekarang? Iya, SD rajin tiap hari aku cek di zodiac. Pas udah aku membesar gak. Malah lebih agak ini sih meluas kayak numerologi. Oh, iya, iya. Bener. CEO and the gang. Tapi kalau kecocokan berdua sih enggak sih. Kamu zodiacnya apa? Aku Libra. Kamu Libra. Kalau Delon? Sagittarius. Sagittarius. Katanya konon kabarnya Libra sama Sagittarius itu gak konsen mereka berdua. Sorry, sorry, maaf. Mereka begini, anak kita lucu banget. Tapi iya kalau anaknya kayak begini ya, iya pastinya ya. Lihat gak ada tadi berdua? Bapaknya sih begini, ibunya sih begini-gini. Kalau konon kabarnya Sagittarius sama Libra itu cocok banget. Coba boleh kasih lihat sifat-sifatnya. Aku coba kalian lihat nih ya. Ternyata kesebelah mana ya? Bukankah nih aku. Libra sama... Ini. Libra, Sagittarius. Sagittarius. Libra sama Sagittarius. We're in harmony. Kalian berdua itu. We're in harmony. Libra sama Sagittarius. Apa sih? We're in harmony. Oke, sepertinya gini. Libra. Boleh dikoreksi ya, bener gak nih? Cewek Libra itu tidak dapat memutuskan apa yang ingin dilakukannya dan apa yang sebaiknya tidak dilakukannya. Ini begini, Libra aja gambarnya udah timbangan. Iya. Jadi ya, begitulah hidup saya. Jadi bener. Lu selalu menimbang-nimbang. Jadi Sharen suka nanya dan menjawab sendiri. Dia juga tidak mampu mengatur jadwal dengan baik dalam kasus apapun. Salah. Oh enggak, enggak. Oh enggak, enggak begitu. Aku sangat ter-schedule. 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 Ada bayi pun aku on time. Dulu kita sempat ngebahas ya. On time, iya. Kita kan sangat on time, orangnya dua-duanya benar-benar pangcuang banget, bahkan biasanya ke pagihan. Kita mikir, kalau kita punya anak bakal telat-telatan enggak ya? Enggak sih. Ternyata enggak. Tetap on point. Tapi katanya kalau lagi bertengkar, dia benar-benar hebat. Hebat dalam arti bisa stop pertengkaran itu atau gimana? Tunggu, kita tahan dulu sampai situ, karena kita enggak pernah bertengkar setelah pernikahan ya. Waktu pacaran pun cuma... Pacaran awal banget. Adaptasi berapa bulan awal tuh masih ada ribut-ribut kecil. Hebat banget. Aku mau tanya, enggak usah hal-hal yang serius banget ya. Enggak ada hal tentang dia... Eh, maaf-maaf. Udah lama soalnya ada yang megang bayinya, kita berdua-dua. Oh iya? Aku mau amar, boleh enggak? Kalau Neni, percaya dong kalau sama aku. Percaya dong. Percaya banget. Ada hal dari istri yang kadang-kadang bikin kamu greget gitu apa? Ribet aja. Ribet tuh apa? Ribetnya apa sih? Gini, pokoknya kalau Dellen paling enggak suka tuh, aku menjawab pertanyaan sendiri lagi enggak sih? Dia yang nanya kan tadi, kalau ingin nanya kan, ribet. Bisa aku kayak buru-buru mau pergi apa-apa. Karena saking aku on time-nya, aku untuk mengeluarkan energi lebih, untuk manis gitu suka susah. Saya ambil ini, ambil ini, ambil ini. Dia yang enggak mau ribet banget. Jadi siarin kalau misalnya mau pergi gitu, misalnya ribet nih, situasi panas. Misalnya ke lokasi. Jadi gue bilang, sayang nanti kamu ke lokasi. Lokasi itu enggak ada AC, jadi orangnya crowded banget. Jadi santai ya, harus digituin. Oh harus di... Kalau enggak, paras banget sayangnya. Oh gitu. Jadi kamu jangan kesel sama orang ya. Kalau misalnya nyuruh orang, kita enggak ada supir, jadi nyuruh aku aja. Tapi tunggu aku break dulu. Harus detail. Harus digituin awal gitu. Kalau enggak dia kesel. Jadi Sarlene mengisi ini lucu banget, makanya enggak pernah ada keribetan-keribetan yang sangat bikin meledak-ledak kali ya. Kita lebih preventif gitu. Iya, iya. Dia ya sih. Kebetulannya dia ya. Preventif biasanya enggak ribet ya. Oke, jangan kemana-mana. Abis ini kita akan bacain segetarius bener atau enggak di sifat-sifat kamu ya. Tetap di sini dengan anak aku. Eh, siapa? Tidak, tidak, tidak. Hah! Ah! Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Oh, ketakutan. Tidak.